Ya, informasi selanjutnya pemirsa penyakit hernia bisa diderita siapa saja. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Untuk meringankan beban warga kurang mampu, Yayasan Pundiama Produkasi SCTV Indosiar bekerjasama dengan Yayasan Karya Alpha Omega Care mengadakan bakti sosial berupa operasi gratis hernia. Sebenarnya 36 warga kurang mampu yang berasal dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat mendapatkan operasi gratis hernia yang digelar di Rumah Sakit EMC Alam Sutra, Tangerang Selatan, Banten. Penyakit hernia bisa diderita siapa saja, mulai dari usia anak-anak hingga orang dewasa. Kegiatan ini dilakukan untuk membantu mereka yang kurang mampu dan tidak punya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Organ ini biasanya usus. Nah, kalau misalnya anak-anak, khususnya anak-anak itu yang tidak dirasakan. Tapi kalau mereka bermain, nah mereka mulai turun itu ya kantung ususnya itu. Bisa di lipat paha ataupun di dalam bijinya mereka gitu. Nah, ini yang mengganggu anak-anak untuk bermain atau untuk melakukan aktivitas sehingga mereka merasa kesakitan. Para peserta operasi hernia yaitu 15 anak-anak dan 21 orang dewasa menyatakan sangat terbantu melalui bakti sosial ini. Dengan adanya program ini, Alhamdulillah bisa mengikuti operasi hernia secara gratis gitu ya. Terus setelah dioperasi, ya mudah-mudahan bisa cepat sembuh kembali gitu. 7 dokter di rumah sakit IMC Alam Sutra diribatkan dalam bakti sosial operasi hernia. Syah Budin Atar melaporkan dari Tangerang, Selatan, Banten.